Oke, tetap semangat, selamat pagi buat kita sahabat tani dimanapun berada. Pada saat ini, di belakang saya, inilah tanaman varia yang dibikin pola lanjaran tertutup. Yang kemarin saya liput di video sebelumnya, sudah berakhir masa panennya. Sekarang saya suruh teman yang di belakang ini, biar dihentikan dulu. Jangan bekerja terus, kasih seterah tanahnya, tapi dia kayaknya tidak mau nampak. Dia langsung mempersiapkan lahan ini, menata lahan itu begitu rupa, bisa diperhatikan yang di belakang sana. Itu sahabat tani saya itu, yang benar-benar memberikan inspirasi buat saya. Oke, silahkan kita lihat cara pengerjaan teman kita ini, bagaimana dia mengolah lahan. Yang tidak begitu luas, tapi begitu penataannya sangat rapi. Oke ya, semoga bisa menginspirasi kita semua. Oke, sahabat tani dimanapun berada. Ini lahan ini, baru habis panen, baru habis dipanen. Ini posil-posil parinya pun masih ada di sini. Jadi, sengaja diputus semua batang-batang ini. Lahannya diolah, begitu rapinya. Nah, ini bisa dikatakan seperti itu. Nah, masih ada di sini posil-posil bekas pari yang apkir, gambas, pari, pari, pari. Nah, ini agak mirip-mirip sebenarnya yang oyong sama apa ini dengan pari ini. Begini rupanya cara pengolahannya. Pakai wangkil. Digemburkan, dikasih lubang. Baru nanti, ini menunggu datangnya hujan ini. Datang ke hujan, sudah ini sebentar lagi dikasih kompos ini. Saya mau lihat dia memberikan kompos. Oke, sahabat tani. Terus, diadli. Caca terus. Coba, saya yang bikin, Pak. Saya mau coba ini. Pakai wakilnya ini. Oh, ini sudah gembur nih. Memang sudah digemburkan rupanya. Oke, sahabat tani. Nah, setelah dilakukan lobang seperti ini, akan dimasukkan kompos. Saya mau lihat. Tara memasukkan komposnya. Oke, sahabat tani. Nah, setelah dikasih lobang. Ini kompos yang dipersiapkan untuk menanam gambas tanaman berikutnya lah. Saya tidak tahu ini apa yang mau ditanam nanti setelah ini. Ini nanam apa nih? Gambas lagi ya. Ini oyong setelah varia. Oyong lagi. Karena ini tanaman oyong ini sudah saya bilang sangat tahan kemarau. Oke, sahabat tani bisa diperhatikan lah seperti ini. Jadi kompos ini dari limbah-limbah, apa namanya, limbah kotoran hewan yang sudah dibikin menjadi kompos baru diaduk di tanah ini. Nah, seperti ini. Hanya seperti ini. Jadi, bisa diperhatikan sahabat tani. Oke, semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Tara tanam seperti ini. Diaduk, diaduk. Seperti ini telatennya. Orang mengerjakan menanam ini. Inilah usaha para sahabat tani di daerah saya untuk menubuhkan benih-benih baru. Begitu telatennya. Jadi, tidak mudah untuk bercocok tanam itu sebenarnya. Cuma dibutuh ketelatenan dan kerajinan dan serta ketekunan. Oke, sahabat tani. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Sangat rapi. Oke, sahabat tani dimanapun berada, demikianlah ulasan tentang persiapan lahan di saat musim kemarau yang dilakukan sahabat saya di daerah saya ini untuk mempersiapkan tanaman berikutnya. Jadi, lahan baru panen langsung diolah kembali, ditata kembali sedemikian rupa seperti ini. Semoga video ini dapat memberikan semangat baru buat kita. Semangat baru, motivasi baru. Selagi kita sehat, tetaplah berkarya. Sekian.